Saat ini, ada tiga benda yang ditempatkan di depan Guan Qi dan Tuan Muda Huang. Ada segel seukuran kepalan tangan, pedang rune, dan sebuah buku yang tidak terlihat terlalu tebal. Setelah melihat lebih dekat, Tuan Muda Huang menganggup dan berkata, Tuan, ketiga barang ini memang digunakan oleh Huang Tong. Lin Li, apakah kamu melihat ini? Ini adalah barang milik Huang Tong. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Pan Ying Hui awalnya khawatir keduanya akan berpihak pada Lin Long. Sekarang dia mendengar ini, dia langsung berteriak pada Lin Long dengan bangga. Saudara keempat, jangan cemas. Biarkan Huang Yu menjelaskan ketiga hal ini secara rincin. Gunakan fakta untuk membuatnya terdiam, kata Pan Ying Hao, tampak seolah-olah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Huang Yu yang dibicarakannya adalah Tuan Muda Huang. Tampaknya ketiga barang ini benar-benar milik Huang Tong. Bahkan jika Lin Li memiliki seratus mulut, dia tidak akan bisa membedakannya. Pemikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Mereka awalnya mengira Lin Long akan bisa membuat Guan Qi dan Tuan Muda Huang bersaksi. Siapa sangka itu adalah tuduhan palsu? Karena Tuan Muda Kedua memintanya, saya akan mencobanya agar semua orang dapat melihatnya, jawab Huang Yu. Huang Yu adalah Tuan Muda keluarga Huang. Mengesampingkan status Huang Tong sebagai murid jenius, status dan kekuasaannya bahkan lebih besar daripada Huang Tong. Dengan statusnya, tidak mengherankan jika dia akan menggunakan item Huang Tong, yang statusnya lebih rendah darinya. Hal pertama yang diambil Huang Yu adalah bukunya. Di permukaan buku itu, ada tiga kata besar, Rune Ricots. Di bawah tiga kata ini, ada dua kata yang lebih kecil, Huang Si. Ini adalah buku Rune terlengkap keluarga kami. Tentu saja, hanya anggota inti keluarga kami yang dapat melihatnya, jelas Huang Yu. Ya, aku pernah melihatnya di keluarga Huang Mu sebelumnya. Panki mengangguk untuk membuktikan hal ini. Segera setelah itu, Huang Yu membuka buku itu dan mengambilnya, menunjuk pada kata-kata kecil yang bisa dilihat di mana-mana. Ini memang tulisan tangan Huang Tong. Ini adalah wawasannya sendiri. Tidak ada yang mencoba memverifikasi hal ini, karena itu cukup untuk membuktikan bahwa buku ini milik keluarga Huang. Setelah meletakkan buku itu, Huang Yu mengambil segelnya dan berkata, ini adalah senjata yang digunakan Huang Tong. Begitu kata-katanya keluar, orang-orang segera mulai berdiskusi. Memang benar, aku pernah melihat Huang Tong memainkannya sebelumnya. Bisakah kamu mencobanya dan melihat apakah itu segel yang pernah kulihat sebelumnya? Panki tiba-tiba berkata. Panki secara pribadi melihat Huang Tong menggunakan segel itu. Baiklah, Huang Yu mengangguk. Kemudian, dia mengambil segel dan menyalurkan Suanki di tubuhnya ke dalam segel. Pada saat yang sama, dia menggumamkan beberapa istilah Rune. Lusinan Rune muncul di segel, dan dalam sekejap mata, mereka membentuk palu besar. Ha! Huang Yu berteriak keras, dan palu itu tiba-tiba menghantam tanah. Dengan suara, peng, sebuah lubang besar menghantam tanah. Segel ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Banyak orang terkejut melihat segel sebenarnya memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat. Mereka awalnya mengira itu hanyalah segel biasa. Siapa sangka ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Prinsip segel ini mirip dengan Rune Si Ling Swat. Ini adalah senjata yang berspesialisasi dalam menyerang, jelas Huang Yu. Benar, ini memang senjata yang digunakan Huang Tong. Pan Ki mengangguk lagi. Tuan pulau, apakah kamu masih ingin mencoba yang terakhir? Huang Yu bertanya pada Pan Ki. Tentu saja, kenapa tidak? Ayo buat Lin Li terdiam. Pan Ying Hui berteriak sebelum Pan Ki dapat berbicara. Dia tidak ingin memberi Lin Long kesempatan untuk melawan. Ya, cobalah, kata Pan Ki. Huang Yu segera mengambil armor Rune terakhir. Armor Rune ini terlihat agak biasa, dan sepertinya tidak jauh berbeda dari armor Rune biasa. Namun, setelah Huang Yu memakainya dan menyalurkan Suan Ki ke dalamnya, beberapa Rune yang muncul sebenarnya membentuk dua kata, Huang Tong. Ya, ini adalah armor Rune. Aku pernah melihat Huang Tong menggunakannya dua kali sebelumnya, seseorang segera berteriak. Saya juga pernah melihatnya. Saya bahkan bertanya kepada Huang Tong bagaimana dia melakukannya. Aku juga pernah melihatnya. Cukup banyak orang yang setuju. Kata-kata ini secara langsung membuktikan bahwa Runic Armor ini milik Huang Tong. Lin Li, ketiga barang ini semuanya milik Huang Tong. Buktinya tidak dapat disangkal. Apalagi yang ingin kamu katakan. Pan Ying Hui berteriak dengan bangga. Tidak ada yang ingin ku katakan, tapi mereka melakukannya. Lin Long menunjuk ke arah Huang Yu dan Guan Qi. Apa maksudmu? Pan Ying Hui bingung. Bukan hanya Pan Ying Hui, tetapi semua orang yang hadir juga sama. Pada saat inilah Huang Yu dan Guan Qi saling memandang dan tiba-tiba berlutut berbarengan. Tuan Pulau, kami salah. Kata keduanya serempak. Apa kesalahanmu? Pan Qi bertanya dengan cemberut. Kami tidak dapat membuktikan bahwa Li Yun Hai membunuh Huang Tong, tapi kami dapat membuktikan bahwa formasi rahasia ilusi yang digunakan Liao Yun di dunia rahasia disediakan oleh kami. Kata Huang Yu. Apa? Mendengar kata-kata Huang Yu, semua orang yang hadir tercengang. Tentu saja hanya Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui yang terkejut. Jantung mereka berdua berdebar kencang. Namun, karena Huang Yu tidak menunjukkannya, mereka tidak mengatakan apapun. Kenapa kamu melakukan ini? Pan Qi bertanya. Suaranya jelas berubah. Sepertinya dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Karena Tuan Muda Kedua dan Keempat ingin mengejar Li Yun Hai, tetapi mereka tidak punya cara lain. Mereka hanya bisa membiarkan Liao Yun menggunakan formasi rahasia ilusi untuk membunuh Li Yun Hai di alam rahasia. Begitu Li Yun Hai mati, tidak ada seorang pun akan bertarung dengan mereka demi itu, kata Huang Yu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan, Pan Ying Hui segera melompat ketika mendengar kata-kata Huang Yu. Huang Yu, apakah Tuan Muda ini seseorang yang bisa kamu fitnah? Wajah Pan Ying Hao menjadi gelap. Semua yang saya katakan adalah benar, kata Huang Yu. Semua yang kamu katakan itu benar. Saya khawatir itu penuh dengan kebohongan. Pan Ying Hao mencibir. Meski itu yang dia katakan, jantungnya sudah berdebar kencang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Huang Yu menonjol dan mengungkap masalah ini. Kita harus tahu bahwa karena perhatian roh, masalah ini bukan lagi masalah sepele. Bahkan jika dia adalah putra Pan Qi, dia pasti akan dihukum. Penatua Guan sudah lama mengharapkan hal seperti itu, jadi dia diam-diam tetap memegang tangannya, mengatakan demikian, tangan Huang Yu bergetar, dan formasi rahasia tiba-tiba muncul di tangannya. Sebelum semua orang mengerti apa yang akan dilakukan Huang Yu, sebuah gambar telah muncul di depan semua orang. Itu adalah gambaran Guan Qi, Pan Ying Hao, Pan Ying Hui, dan Huang Tong yang merencanakan cara menghadapi Ye Tianyun. Begitu gambar ini muncul, segalanya menjadi jelas. Pan Ying Hao dan yang lainnya lah yang berkomplot melawan Ye Tianyun. Setelah mengetahui hal ini, ekspresi Pan Qi segera menjadi sangat jelek. Setelah roh formasi memintanya untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dia berlarian berputar-putar, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Siapa sangka pelaku utamanya sebenarnya adalah kedua putranya. Karena mereka berdua mampu melakukan hal seperti itu, kemungkinan besar barang yang mereka temukan dari Huang Tong telah ditanam. 712 Ayah, Pan Ying Hao terdiam setelah meneriakan dua kata itu. Dia secara alami ingin berdali, tetapi rekaman itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan mampu membela diri tidak peduli berapa banyak mulut yang dia miliki. Pan Ying Hui, sebaliknya, menjadi marah karena terhina. Dia berteriak pada Huang Yu, bukankah kita sepakat untuk merahasiakannya? Kamu akan dihukum oleh surga karena mengingkari kata-katamu. Pan Qi sangat marah saat melihat Pan Ying Hui masih tidak menyesal. Dia langsung berteriak ke arah Pan Ying Hui, anak tidak berbakti, kamu masih punya wajah untuk bertanya mengapa. Pan Ying Hui tidak berani berkata apa-apa setelah melihat ayahnya begitu marah. Dia hanya bisa mengecilkan lehernya dan dengan patuh berdiri di tempatnya. Namun, dia tidak dapat terus berdiri karena Pan Qi meraung lagi, mengapa kalian berdua tidak berlutut? Pan Qi benar-benar marah sekarang karena dia tidak dapat mengampuni Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui karena campur tangan Jin Formasi. Dia hanya bisa bertindak sesuai aturan. Bahkan jika mereka tidak mau, Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui hanya bisa berlutut dengan patuh. Bicaralah, mengapa kamu melakukan ini? Pan Qi, yang sudah sedikit tenang, bertanya lagi. Apa lagi yang bisa terjadi? Itu wajar karena alasan yang disebutkan Huang Yu tadi, kata Pan Ying Hao tak berdaya. Oh, Pan Qi mengerutkan kening, lalu menoleh untuk melihat Huang Yu dan Guan Qi. Suaranya tiba-tiba meninggi, apa yang coba dilakukan oleh klan Huangmu. Kamu bahkan rela mengorbankan susunan rahasia ilusi. Tentu saja, itu karena Huang Tong adalah murid Tuan Muda Kedua. Jika kita melakukan ini, klan Huang kita akan menerima perawatan Tuan Muda Kedua di masa depan. Jika Tuan Muda Kedua menjadi penguasa pulau di masa depan, kita akan menerima genap manfaat yang lebih besar, jawab Guan Qi. Dia tentu saja tidak akan mengatakan alasan sebenarnya, dan tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Bahkan Pan Qi tidak merasa ada motif tersembunyi. Namun, jangan berpikir Pulau Yang Ning akan memaafkanmu hanya karena kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, kata Pan Qi Dingin. Kami tahu kami melakukan kesalahan, jadi kami tidak akan melawan tidak peduli bagaimana Tuan Pulau menghukum kami. Kami hanya berharap Tuan Pulau tidak akan berurusan dengan klan Huang kami di masa depan, kata Huang Yu dengan kepala menunduk. Hah, Pan Qi mendengus dingin. Ayah, kami memang melakukan kesalahan, tapi kami benar-benar tidak tahu bagaimana Huang Tong dan yang lainnya menghilang. Kami hanya menemukan barang-barang Huang Tong di runik spesering milik Li Yun Hai. Melihat Pan Qi sepertinya sudah melupakan kejadian sebelumnya, Pan Ying Hui buru-buru menjelaskan. Sekarang dia telah diseret ke dalam air, dia harus menggigit pihak lain dengan kuat sebelum dia mati. Bukankah kamu sengaja menjebak Li Yun Hai dan Lin Li? Pan Qi bertanya. Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui bahkan berpikir untuk membunuh seseorang di alam misterius, jadi Pan Qi secara alami curiga bahwa kedua putranya saling menjebak. Jika sebelumnya dia hanya sedikit curiga, sekarang dia merasa ada kemungkinan 90% bahwa itu benar. Ayah, kami sebenarnya tidak sengaja menjebak satu sama lain. Selain itu, Elder Long juga ada di sini. Pan Ying Hui berteriak dengan ekspresi bersalah. Tuan Pulau, apa yang dikatakan Tuan Muda keempat adalah kebenaran. Meskipun Pena Tua Long memiliki hati nurani yang bersalah, dia hanya bisa mengertakan gigi dan berdiri di sisi Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui. Karena itu masalahnya, Lin Li masih menjadi tersangka, kata Pan Qi pada Lin Long. Meskipun dia merasa Pan Ying Hao dan yang lainnya pasti berada di balik ini, semuanya bergantung pada bukti. Karena semua bukti mengarah pada Lin Long, Pan Qi hanya bisa berkata begitu. Mendengar kata-kata Pan Qi, Pan Ying Wu tentu saja menjadi cemas. Dia awalnya mengira Lin Long dan Li Yun Hai baik-baik saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka masih menjadi tersangka. Namun, pada saat ini, Guan Qi, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Pulau, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Li dan Li Yun Hai. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Pan Qi mau tidak mau menjadi bingung. Semua orang yang hadir juga melihat ke arah Guan Qi, tidak tahu bukti apa yang bisa dia berikan. Huang Tong tidak membawa segel rahasia ke alam misterius. Tuan muda kedualah yang memintanya padaku, kata Guan Qi. Guan Qi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku dengan jelas melihat Huang Tong membawa segel rahasia ke alam misterius, Pan Ying Hao segera berteriak pada Guan Qi. Penatua Guan, apakah kamu punya bukti? Pan Qi mengerutkan kening. Tentu saja, jawab Guan Qi. Mungkinkah Guan Qi telah merekam proses Pan Ying Hao yang meminta segel rahasia menjadi gambar rahasia? Melihat Guan Qi tampak seolah-olah memiliki bukti di tangannya, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu. Saat ini, Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui menatap Guan Qi dengan gugup. Mereka takut Guan Qi akan mengambil gambar lain. Karena sebelum kita memasuki alam arcane, Huang Tong sudah memberikan segel rahasia kepadaku, tiba-tiba Huang Yu menyelah. Kamu ingin membuktikan bahwa Runik Sehal tidak dibawa ke alam arcane hanya dengan satu kalimat. Pan Ying Hui berkata dengan dingin. Huang Yu tidak marah. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, segel rahasia ini agak istimewa. Segel ini hanya bisa digunakan dengan meneteskan darahnya sendiri ke atasnya dan menyeka darah pemilik aslinya. Kata-kata Huang Yu secara alami berarti bahwa Huang Tong telah memberikan segel rahasia kepadanya sebelum memasuki alam misterius, dan dia telah meneteskan darahnya sendiri ke sana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Kamu berbohong, teriak Pan Ying Hui. Aku tidak berbohong. Jika Tuan Muda keempat tidak mempercayaiku, kamu bisa meminta seseorang untuk mencobanya, kata Huang Yu. Pena tua lu, pergilah dan coba. Pan Qi dengan santai menunjuk ke arah seorang tetua dan berkata. Tetua itu segera berjalan ke sisi Huang Yu. Tuan Pulau, mari kita lihat apakah istilah rahasia segel rahasia dapat digunakan tanpa meneteskan darahmu ke atasnya. Saat dia berbicara, Huang Yu memberitahu Pena tua lu istilah rahasia yang digunakan untuk mengendalikan segel rahasia. Namun, tidak peduli bagaimana Pena tua lu mencoba, dia tidak dapat mengendalikan segel rahasia. Tuan Pulau, biarkan tetua lu meneteskan setetes darah ke sana sekarang, kata Huang Yu. Pena tua lu meneteskan setetes darah ke segel rahasia sesuai dengan instruksi Huang Yu. Pada saat yang sama, dia diam-diam melafalkan istilah rahasia Runik Seal. Selanjutnya, Runik Seal, yang tidak bereaksi tidak peduli bagaimana dia mencoba, mulai berkedip dengan Rune. Hasil ini secara langsung membuktikan bahwa Runik Seal tidak dibawa ke alam arcane oleh Huang Tong. Pena tua lu tidak perlu terus bereksperimen. Memahami hal ini, ekspresi Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui segera menjadi sangat jelek. Tepat pada saat itu, terdengar suara, Putong. Elder Long sebenarnya berlutut di tanah. Tuan Pulau, saya salah. Saya seharusnya tidak mendengarkan Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Kempat. Saya seharusnya tidak menerima keuntungan mereka, kata Pena tua Long dengan menyesal. Sudah terlambat. Mulai sekarang, kamu bukan lagi tetua Pulau Yang Ning. Kamu akan dikurung di penjara bawah tanah selamanya. Pan Kim raung dengan marah. Segera, Pena tua Long dibawa pergi, diikuti oleh Guan Ki dan Huang Yu, dan akhirnya Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui. Setelah menangani ini, Pan Ki tidak lagi mut. Dia langsung melambaikan tangannya dan meminta semua orang pergi. Tuan Muda Lin, apa yang tertulis di kertas itu? Anda benar-benar membuat Guan Ki dan Huang Yu menyalahkan kami dan berdiri di pihak kami. Pan Ying Wu tidak sabar untuk menghampiri Lin Long dan bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Sebelumnya, sangat sulit baginya untuk menjalin hubungan dengan Guan Ki dan Huang Yu. Siapa sangka setelah ia mengeluarkan selembar kertas yang bertuliskan 4 dan 0, sikap mereka langsung berubah drastis. Pada akhirnya, mereka bahkan harus berjuang hidup dan mati dengan Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui. 713. Kertas itu hanyalah sesuatu yang saya gunakan sebagai ujian untuk melihat apakah Guan Ki dan Jian Xiao Tian ada di pihak kita, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Hanya umpan, Pan Ying Wu tidak mempercayai kata-kata Lin Long. Menurutnya, kertas itu pasti punya arti lain. Namun, saat melihat ekspresi Lin Long, Pan Ying Wu hanya bisa menelan keraguannya. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi tanpa daya. Kertas ini memang memiliki arti lain, tetapi Lin Long tidak dapat memberitahu Pan Ying Wu arti sebenarnya dari kertas ini, karena jika dia melakukannya, banyak rahasia yang akan terungkap. Ada pun arti sebenarnya dari 4 dan 0 mengacu pada usia sebenarnya Huang Tong. Sebelum memasuki dunia rahasia, Huang Tong baru saja melewati usia 40 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Guan Ki dan Huang Yu. Jadi, ketika Lin Long dengan berat menulis dua kata ini di selembar kertas, kedua orang yang menerimanya segera mengerti apa yang sedang terjadi. Artinya Lin Long sudah mengetahui rahasia Huang Tong, mengetahui alasan Huang Tong memasuki dunia rahasia, bahkan Huang Yu diperintahkan oleh Lin Long untuk membunuh Huang Tong. Meskipun Lin Long adalah musuh mereka, dan meskipun Guan Ki dan Huang Yu pasti akan ditangkap oleh Pan Ki jika memihak Lin Long, namun dalam menghadapi benar dan salah, Guan Ki dan Huang Yu tetap memilih untuk memihak Lin Long dan memilih untuk berkorban. diri alasannya sangat sederhana. Jika mereka masih memilih untuk berpihak pada Pan Ying Hao dan yang lainnya, Lin Long pasti akan mengungkapkan tujuan sebenarnya Huang Tong memasuki dunia rahasia. Pada saat itu, tidak hanya mereka berdua yang akan dianiaya, tetapi seluruh keluarga Huang juga akan diserang oleh pulau Yang Ning. Itu akan menjadi akhir dari keluarga Huang. Oleh karena itu, dalam menghadapi benar dan salah, mereka akhirnya mengambil pilihan tersebut. Ini adalah pilihan terakhir mereka, dan mereka tidak punya pilihan lain. Hari-hari berikutnya tenang. Selain sesekali melihat penyakit wanita tua itu, atau Pan Mulan datang untuk mengobrol dengannya sebentar, Lin Long tidak punya pekerjaan lain. Kemudian setelah dua hari, Lin Long akhirnya berhasil memurnikan obatnya. Segera setelah obatnya dimurnikan, Lin Long segera meminumnya, dan kemudian mengoperasikan dantian rekod untuk menyerap kekuatan obat. Lin Long membutuhkan waktu setengah jam untuk menyerap obatnya sepenuhnya. Begitu terserap seluruhnya, Lin Long merasa tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Awalnya, bahkan ketika dia sedang duduk, dia merasa seolah ada sesuatu yang memata-matainya. Tapi sekarang, perasaan ini jelas melemah, dan terkadang bahkan tidak terasa seperti ini. Ini seharusnya efek obatnya, Lin Long menganggup puas. Hal ini tentu saja karena kekuatan spiritual Lin Long yang kuat. Jika ada orang luar lain yang memasuki istana Yang Ning, mereka tidak akan merasakan perasaan seperti itu bahkan jika mereka meminum obatnya. Tentu saja, perasaan ini hanya terjadi di bawah sadar. Untuk membuktikan efektivitas obat tersebut, Lin Long masih harus bereksperimen. Metode percobaannya sangat sederhana, yaitu berpura-pura berjalan ke tempat yang tidak ada siapa-siapa, namun terdapat sumber daya yang penting. Setelah bereksperimen beberapa kali, tidak ada yang menemukan masalah dengan Lin Long. Hal ini langsung membuat Lin Long merasa tenang, karena ini membuktikan obat tersebut benar-benar manjur. Setelah itu, setiap kali malam tiba, Lin Long akan mencari area inti istana Yang Ning seperti roh pengembara. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu, tetapi seiring berjalannya waktu, kerutan Lin Long semakin dalam, karena dia tidak dapat menemukan jejak apapun yang ditinggalkan oleh si Tu Feng. Pada akhirnya, bahkan setelah dia mencari di seluruh area inti istana Yang Ning, dia masih tidak dapat menemukannya. Apakah Feng, R tidak ada di sini? Lin Long bahkan memiliki ilusi ini. Namun dia segera menyangkalnya, karena Pan Ki telah membawa si Tu Feng ke sini untuk formasi rune ini, dan tidak mungkin dia menempatkan si Tu Feng di tempat lain. Karena itu masalahnya, dia pasti berada di area inti ini, tapi dia belum menemukannya. Pada akhirnya, Lin Long mengambil keputusan untuk mengambil risiko karena putus asa. Metode Lin Long adalah menangkap seorang tetua, dan kemudian menggunakan beberapa cara untuk membuatnya memberi tahunya di mana si Tu Feng berada. Cara ini dulunya sangat berbahaya, dan satu kesalahan bisa menyebabkan dia kehilangan segalanya. Tapi sekarang, Lin Long memiliki kandidat yang sangat bagus, dan orang itu adalah Penatua Long, yang dipenjara di ruang bawah tanah. Bahaya menginterogasi Elder Long tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuan kuat dari Dantian Rekod untuk menyembunyikan oranya, dan tentu saja, kelambanan para penjaga di ruang bawah tanah, Lin Long diam-diam memasuki ruang bawah tanah dan mendatangi Elder Long. Melihat Lin Long muncul, Penatua Long berkata dengan marah, Lin Li, untuk apa kamu di sini? Pada saat ini, dia bahkan mengira Lin Long telah memasuki ruang bawah tanah dengan izin panki. Lin Long tidak mau menjawabnya, dan langsung menundukkannya. Setelah Penatua Long memasuki ruang bawah tanah, tubuhnya telah dibatasi, dan dia tidak dapat menggunakan qi yang mendalam sama sekali, jadi bagaimana dia bisa menolak. Begitu Lin Long pindah, dia hanya bisa dengan patuh duduk di tanah. Selanjutnya, Lin Long secara alami menggunakan beberapa cara untuk membuat Elder Long mengungkapkan rahasia di dalam hatinya. Karena Elder Long berada di sel terpisah, semua yang dilakukan Lin Long tidak terlihat oleh orang lain. Segera, Penatua Long memberitahu dia apa yang dia ketahui, tetapi yang membuat Lin Long terdiam adalah bahwa Penatua Long tidak mengetahui siapa si Tufeng, dan tidak mengetahui bahwa seorang wanita telah dibawa ke area inti oleh Pan Qi. Menurut Penatua Long, bahkan para tetua lainnya tidak mengetahui hal ini. Lin Long mengerti bahwa Pan Qi telah membawa si Tufeng ke area inti sendirian, yang berarti selain Pan Qi, tidak ada yang tahu di mana si Tufeng sekarang. Berpikir bahwa usahanya sia-sia, Lin Long tidak punya pilihan selain meninggalkan ruang bawah tanah. Sebelum pergi, dia secara alami memberi batasan pada Elder Long, batasan yang pasti tidak bisa dilanggar oleh Pan Qi. Niatnya secara alami adalah untuk mencegah Elder Long mengungkapkan fakta bahwa dia ada di sini. Di mana itu, Lin Long benar-benar pusing. Pada akhirnya, dia hanya bisa menaruh harapannya pada buku Rune Rahasia. Bagaimanapun, formasi rahasia diciptakan karena buku Rune Rahasia, dan dia mungkin bisa menemukan caranya dengan membacanya. Harapan ini membuat Lin Long memusatkan seluruh energinya pada buku Rune Rahasia. Setelah beberapa hari kerja keras dan analisis, Lin Long akhirnya menemukan metode yang layak dalam buku Rahasia Rune. Namun, sulit untuk mengatakan apakah metode ini dapat menemukan si Tufeng, dan dia hanya akan mengetahuinya setelah mempraktikannya. Metode ini menggunakan istilah Rune untuk menguji formasi rahasia di sekitarnya untuk melihat di mana ada ruang tersembunyi. Ini berkat fakta bahwa formasi rahasia berasal dari buku Rune Rahasia, dan istilah Rune kemungkinan besar beresonansi dengan formasi rahasia. Kalau tidak, Lin Long tidak akan memikirkan hal ini sama sekali. 714. Pada malam pertama, Lin Long tidak menemukan apapun. Pada malam kedua, dia masih muncul di area inti istana Yang Ning seperti hantu. Jika Pan Ki tahu bahwa ada orang seperti itu di istana Yang Ning tanpa hambatan, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Ini terutama karena mereka terlalu mempercayai susunan rahasia. Jika tidak, jika mereka menambahkan lebih banyak orang untuk berpatroli, Lin Long tidak akan bisa berkeliaran di sekitar area inti dengan mudah. Pada malam kedua, Lin Long mencari di halaman selatan. Ada banyak tetua pulau Yang Ning yang tinggal di halaman selatan, jadi Lin Long secara alami lebih berhati-hati. Ketika dia melewati tembok, Lin Long hendak melanjutkan ke depan ketika dia mendengar langkah kaki di depannya. Jika dia terus maju, dia pasti akan bertemu dengan pihak lain. Jadi Lin Long berhenti dan berdiri di sudut, yang kebetulan berada di bawah naungan atap rumah tetangga. Dengan kemampuan dan tian rekod Lin Long untuk menyembunyikan auranya, pihak lain pasti tidak akan merasakan kehadirannya dan terus maju sampai dia meninggalkan tempat ini. Namun, yang tidak disangka Lin Long adalah setelah mengambil beberapa langkah, pihak lain tiba-tiba berbalik dengan ia. Terlebih lagi, dia tidak kembali ke tempat dia datang, tetapi berjalan ke arahnya. Lin Long segera mengerutkan kening karena jika pihak lain terus maju, dia akan melihatnya. Saat itu, dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia masih ada di sini pada tengah malam. Saat itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung dengan pihak lain. Orang di depannya adalah penegak hukum yang lebih tua. Dengan kekuatan Lin Long, dia secara alami bisa mengalahkan pihak lain, tetapi kekuatan tetua penegak hukum jelas tidak lemah. Tidak mungkin baginya untuk menaklukkan pihak lain tanpa mengeluarkan suara apapun. Dengan kata lain, begitu dia bertarung dengan pihak lain, pasti akan ada suara yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dan itu akan merepotkan. Dia harus memikirkan cara untuk menghentikan pihak lain agar tidak melanjutkan. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera memutar otak untuk mencari cara. Pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan senyuman muncul di wajahnya karena dia telah menemukan jalan. Pemilik bayangan yang berkedip ini adalah seekor tikus hitam seukuran kepalan tangan. Dengan pemikiran dari Lin Long, bis Taming Art langsung digunakan pada tikus hitam. Pada saat berikutnya, tikus hitam, yang sepertinya terpana oleh aura kuat tetua penegak hukum, segera melompat keluar. Langkah kaki tetua penegak hukum itu pun langsung terhenti, lalu dia menoleh untuk melihat ke arah larinya tikus hitam itu. Kupikir itu seseorang. Jadi itu hanya seekor tikus hitam. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, penatua penegakan meninggalkan tempat itu. Lin Long merasa seolah ada batu berat yang diangkat dari hatinya. Meski bahayanya telah teratasi, Lin Long masih memiliki simpul di hatinya karena masalah ini. Dia tidak dapat memahami bagaimana penatua penegakan dapat merasakan kehadirannya. Hari ini, tikus hitam inilah yang membantunya keluar dari kesulitannya. Lain kali, jika bukan karena tikus hitam, bukankah dia akan tertangkap basah oleh penatua penegakan jika dia bertemu dengannya lagi. Lin Long tidak bisa tidak khawatir. Dia harus mencari tahu mengapa pihak lain bisa merasakan kehadirannya. Malam itu, Lin Long kembali ke kediamannya setelah memeriksa separuh halaman selatan. Ini karena penatua penegakan hukum telah kembali ke halaman selatan setelah pergi beberapa saat. Untuk menghindari ketahuan oleh pihak lain, Lin Long belum selesai mencari di halaman selatan. Setelah Fajar menyingsing, Lin Long, yang merasa Pan Ying Wu mungkin mengetahui alasannya, pergi mencarinya. Tuan Muda Ketiga, apakah rasa ilahi dari tetua penegakan hukum sangat kuat? Beberapa hari yang lalu, dia dapat merasakan kehadiranku dari jauh, dipisahkan oleh sebuah rumah. Setelah mengobrol sebentar, Lin Long mulai bertele-tele. Saudara Lin, ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Penatua penegakan hukum mengolah metode budidaya yang sangat aneh. Metode budidaya ini membuat indera penciumannya menjadi sangat kuat. Bahkan anjing pemburu yang terlatih khusus pun tidak bisa menandinginya. Kamu paling kemungkinan besar memakan sesuatu dengan bau yang kuat, jadi dia bisa mendeteksimu dengan mudah. Mendengar perkataan Lin Long, Pan Ying Wu tidak bisa menahan tawa. Jadi begitu, Lin Long mengangguk. Dia segera mengerti mengapa penatua penegakan hukum bisa merasakan kehadirannya. Tentu saja, tubuh Lin Long tidak berbau apapun. Sebagai seorang alkemis, dia memahami bahwa bau yang unik terkadang dapat membawa bahaya yang tidak dapat dihindari, jadi dia tidak akan membiarkan dirinya memiliki bau apapun. Kemarin, penatua penegakan hukum dapat merasakan bahwa dia kemungkinan besar telah menginjak sesuatu. Tidak masalah jika dia menginjak sesuatu, tapi jika dia berpindah ke pihak lain, itu akan membuat pihak lain merasa ada yang tidak beres. Karena itulah situasi terjadi kemarin. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Lin Long tidak khawatir akan ditemukan oleh penatua penegakan hukum di masa depan. Dengan kekuatannya dan obat yang bisa dia buat, dia bisa sepenuhnya menghindari hal ini. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan hal ini? Malam itu, ketika Lin Long terus mencari di halaman selatan, dia tidak merasakan apapun ketika dia melewati rumah penatua penegakan hukum. Segera, Lin Long selesai mencari di halaman selatan, tetapi dia tidak merasa senang karena dia tidak menemukan jejak si Tu Feng di halaman selatan. Pada hari keempat dan kelima, ia masih belum menemukan apapun. Kini, hanya ada dua tempat yang belum dia cari. Salah satunya adalah tempat tinggal Nyonya Tua, dan yang lainnya adalah halaman tempat Panki berada. Pergi ke halaman Panki sangat berbahaya karena Panki telah tinggal di halamannya selama beberapa hari terakhir. Tentu saja, jika bukan karena dia harus membacanya dalam hati, dia tidak akan khawatir sama sekali. Namun, berbeda jika membacanya dalam hati. Dengan kekuatan Panki, dia pasti bisa mendengarnya. Oleh karena itu, Lin Long hanya bisa menunggu Panki pergi sebelum pergi mencari. Dengan cara ini, dia hanya bisa mencari tempat Nyonya Tua itu terlebih dahulu. Karena tempat Nyonya Tua itu relatif kosong, akan mudah bagi orang lain untuk melihatnya diam-diam membaca istilah Rune di luar. Oleh karena itu, Lin Long hanya bisa diam-diam membaca istilah Rune di ruang sayap sebelah rumah Nyonya Tua. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Lin Long menambahkan sedikit obat pada obat Nyonya Tua agar Nyonya Tua bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa mengganggunya. Adapun dua gadis pelayan yang menjaga Nyonya Tua di malam hari, Lin Long menambahkan sedikit obat ke dalam teh yang mereka minum. Setelah semuanya dipersiapkan, Lin Long meninggalkan kediamannya pada tengah malam dan memasuki kamar sayap Nyonya Tua. Pada awalnya, Lin Long diam-diam membaca istilah Rune di ruang sayap sebelah kanan. Disinilah kedua gadis pelayan bergantian beristirahat. Setelah melantunkan mantra dalam hati beberapa saat, mata Lin Long tiba-tiba berbinar karena dia merasa sepertinya ada ruang tersembunyi di bawah kamar sayap Nyonya Tua itu. Tampaknya Feng, er kemungkinan besar ada di sana. Wajah Lin Long menunjukkan senyuman. Tidak ada waktu yang terbuang, jadi dia segera pergi ke kamar sayap Nyonya Tua. Di sini, gadis pelayan sudah tertidur di atas meja. Adapun Nyonya Tua, dia juga sedang tertidur lelap, jadi mustahil baginya untuk memperhatikannya. Segera, Lin Long diam-diam melafalkan istilah Rune lagi. Benar saja, setelah melantunkan mantra dalam hati, Rune di sekitarnya dengan jelas merespons, dan dari reaksinya, ruang di bawahnya tidaklah kecil. Saat ini, Lin Long semakin yakin bahwa di bawah ini adalah tempat di penjaranya si Tufeng. Pintu masuk ke ruang ini jelas diberkati oleh Rune, jadi yang perlu dilakukan Lin Long sekarang adalah menggunakan istilah Rune untuk mendeteksi lokasi pintu masuk. Oleh karena itu, Lin Long terus melafalkan istilah Rune dalam hati. 715 Seiring berjalannya waktu, ratusan Rune menari-nari di sudut ruangan. Saat Rune ini menari, sebuah celah perlahan terbuka. Formasi rahasia di celah itu sangat aneh. Tidak hanya membutuhkan waktu lama untuk membukanya, tetapi juga tidak dapat dihentikan selama keseluruhan proses. Sekali berhenti pasti akan menimbulkan suara yang keras. Ini adalah sesuatu yang Lin Long tidak ingin lihat. Untungnya, Nyonya Tua dan kedua pelayannya sudah dibius, dan tidak ada orang lain yang datang ke sini saat ini. Oleh karena itu, meskipun metode pembukaan ini tidak bagus, Lin Long masih perlahan-lahan melafalkan terminologi rahasia. Secara bertahap, celah itu semakin besar, dan Lin Long samar-samar bisa melihat tangga yang muncul di bawah celah itu. Situasi ini membuat Lin Long semakin bahagia, karena pasti ada ruang di bawahnya. Buk, buk, buk. Pada saat kritis ini, sesuatu yang Lin Long tidak ingin lihat terjadi. Ada langkah kaki di dekatnya, dan terlihat jelas bahwa pihak lain sedang berjalan ke arah ini. Dari suara langkah kakinya, itu adalah seseorang. Aku sangat dekat. Kuharap aku bisa membuka celah ini sebelum orang itu datang, gumam Lin Long pada dirinya sendiri. Namun, saat celah itu akan terbuka sepenuhnya, pintu kamar terbuka, dan seseorang muncul di depan Lin Long. Orang ini adalah Pan Mulan. Pan Mulan melihat Lin Long sekilas. Pembantu itu jelas sudah mati dalam tidurnya. Dia sedikit terkejut karena Lin Long seharusnya tidak muncul di sini saat ini. Pan Mulan melihat celah yang hendak dibuka sekilas. Setelah melihat celah ini, ekspresi terkejut Pan Mulan semakin dalam. Kemudian, dia segera menyadari bahwa Lin Long sedang membuka celah ini. Tuan Mudalin, apa yang kamu lakukan? Pan Mulan bertanya dengan heran. Jika itu orang lain, mereka pasti akan meneriaki situasi ini karena Lin Long jelas-jelas merusak formasi rahasia. Namun, Pan Mulan akrab dengan Lin Long, sehingga suaranya tidak nyaring. Lin Long diam-diam melafalkan terminologi rahasia dan tidak punya waktu untuk menjawabnya. Oleh karena itu, dia hanya memandangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tuan Mudalin, jika kamu tidak berhenti, saya akan berteriak. Ekspresi Pan Mulan berubah serius. Jika Lin Long berhenti, saya akan menanyakan apa yang dia lakukan pertama kali. Inilah yang dipikirkan Pan Mulan pada dirinya sendiri. Namun, yang membuat Pan Mulan tidak berdaya adalah Lin Long tidak berniat berhenti sama sekali. Terlebih lagi, kesenjangan tersebut perlahan-lahan melebar. Tuan Mudalin, apakah kamu benar-benar tidak akan berhenti? Pan Mulan sedikit cemas. Namun, Lin Long bahkan tidak peduli padanya. Pan Mulan bingung. Dia ingin berteriak, tapi dia takut akan merugikan Lin Long jika dia memperingatkan orang lain. Bagaimanapun, dia merasa Lin Long bukanlah tipe orang yang akan menyakiti Pulau Yang Ning. Namun, jika dia tidak berteriak, tindakan Lin Long jelas melanggar aturan Pulau Yang Ning. Sungguh, jika dia tidak berteriak, ada cara lain untuk menghentikan Tuan Mudalin, yaitu dengan menghentikan Tuan Mudalin bernyanyi. Setelah tertegun beberapa saat, Pan Mulan akhirnya memikirkan cara untuk menghentikan Lin Long. Dia segera melangkah maju. Menurut Pan Mulan, Lin Long tidak akan bergerak apapun yang terjadi. Namun, dia tidak menyangka saat dia berjalan ke sisi Lin Long, Lin Long, yang berdiri diam dan bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba bergerak. Karena lengah, Pan Mulan didorong ke tanah oleh Lin Long. Tuan Mudalin, ini, Pan Mulan mau tak mau bertanya. Bahkan saat ini, dia masih merasa Lin Long tidak akan melakukan apapun padanya, jadi dia hanya memiliki ekspresi bingung di wajahnya dan tidak memiliki rasa permusuhan terhadap Lin Long. Aku memang merusak formasi sihir rahasiamu, kata Lin Long. Alasan kenapa dia membuka mulut adalah wajar karena saat dia menerkam Pan Mulan, dia sudah membuat celah. Tentu saja Lin Long tidak punya pilihan selain menerkam Pan Mulan. Karena jika dia tidak melakukan itu, kemungkinan besar Pan Mulan akan mengacaukan segalanya di saat-saat terakhir. Tuan Mudalin, mengapa kamu melakukan ini? Pan Mulan sedikit mengernyit. Nona Mulan, saya punya kesulitan sendiri. Kerabat terdekat saya dikurung di ruang bawah ini. Lanjut Lin Long. Kerabat terdekatmu dikurung di bawah. Pan Mulan sedikit terkejut. Seseorang yang dikurung di tempat rahasia seperti itu pasti atas perintah Tuan Pulau Pan Ki. Namun, menurut Pan Mulan, ayah angkatnya, Pan Ki, tidak seharusnya menjadi orang jahat. Pan Mulan tidak tahu bahwa dia biasanya hanya melihat satu sisi Pan Ki. Jika Nona Mulan tidak mempercayaiku, Anda bisa mengikuti saya ke bawah untuk melihatnya, kata Lin Long. Dengan itu, Lin Long berdiri dari tubuh Pan Mulan. Dia tahu Pan Mulan tidak akan membuat keributan. Saat Lin Long berdiri, wajah kecil Pan Mulan memerah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tangan Lin Long sepertinya memegang rat bagian pribadinya. Tentu saja, jika dia tidak memikirkan motif Lin Long, dia pasti sudah merasakan hal itu sejak lama. Namun, pikiran Pan Mulan hanya bimbang sesaat sebelum dia kembali ke topik yang sedang mereka diskusikan. Pan Mulan menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Mudalin, saya percaya padamu. Saat dia berbicara, dia berdiri dari tanah dan menepuk-nepuk pakaiannya untuk menyembunyikan rasa malunya. Terima kasih, Nona Mulan, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Namun, Tuan Mudalin, bolehkah saya mengikuti Anda ke bawah untuk melihatnya? Tanya Pan Mulan. Selain penasaran dengan tempat rahasia itu, Pan Mulan pun semakin penasaran siapa yang disebut-sebut sebagai kerabat terdekat Lin Long. Tentu saja bisa. Terlebih lagi, Nona Mulan juga pemilik tempat ini. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo cepat turun, jawab Lin Long. Lin Long takut orang lain akan muncul, jadi dia tentu ingin turun secepat mungkin. Baiklah, Pan Mulan mengangguk. Lin Long segera berjalan menuju pembukaan. Ketika dia sampai dibukaan, dia bisa melihat tangga yang sepertinya tak ada habisnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Lin Long berjalan menuruni tangga. Pan Mulan juga mengikuti di belakangnya. Tangganya sangat panjang dan tidak ada satupun jejak cahaya di bawahnya. Jika bukan karena penglihatan Lin Long yang luar biasa, dia bahkan tidak akan bisa melihat tangga dengan jelas. Setelah berjalan beberapa langkah, Lin Long menyalakan korek api. Ini tentu saja demi kenyamanan Pan Mulan di belakangnya. Setelah berjalan selama seperempat jam penuh, mereka berdua akhirnya sampai di ujung tangga. Alasan mengapa mereka memakan waktu begitu lama adalah wajar karena Lin Long sangat berhati-hati. Dia takut memicu semacam mekanisme. Kalau tidak, mengingat kekuatan mereka, mereka tidak akan memakan waktu lama. Setelah berjalan ke ujung tangga, Lin Long menemukan ada sebuah pintu yang tingginya lebih dari 3 meter dan panjang 1 meter. Tidak ada susunan rahasia atau semacamnya di pintu. Lin Long mengulurkan tangannya dan mendorongnya hingga terbuka. Ketika pintu dibuka, Lin Long dan Pan Mulan tanpa sadar menyempitkan mata mereka. Itu karena ada cahaya kuat yang keluar dari dalam. Sepertinya ada ola besar di dalamnya. 716. Bertemu Pan Ki sebelum menemukan si Tu Feng adalah sesuatu yang Lin Long tidak ingin terjadi, karena niscaya akan jauh lebih sulit menyelamatkan si Tu Feng. Tapi sekarang, segalanya sepertinya tidak bisa dihindari. Namun, sedikit kegembiraan dengan cepat muncul di wajah Lin Long, karena dia menemukan bahwa orang di depannya sama sekali bukan Pan Ki. Dia hanya tampak seperti dia, tetapi apakah itu aura atau kekuatannya, dia sangat berbeda dari Pan Ki. Tidak hanya Lin Long, Pan Mulan juga dengan cepat mengetahui bahwa orang di depannya bukanlah Pan Ki. Ayah. Oleh karena itu, Pan Mulan segera tutup mulut setelah mengucapkan dua kata itu, lalu memandang orang di depannya dengan aneh, tidak tahu mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Pan Ki. Setelah memastikan bahwa orang di depannya bukanlah Pan Ki, pandangan Lin Long segera beralih ke bagian lain aula, tetapi yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah aula itu kosong. Selain orang tua itu, tidak ada orang lain. Saat ini, Pan Mulan mau tidak mau bertanya, Senior, siapa kamu, dan mengapa kamu ada di sini? Kamu adalah putri angkat Pan Ki, Pan Mulan, kan? Orang tua berambut perak itu tidak menjawab, melainkan bertanya. Itu benar, Pan Mulan mengangguk. Pan Ki telah menyebutkanmu kepadaku sebelumnya, dan kamu benar-benar memiliki suara emas, pesona batu giyok, dan hati yang murni. Kata lelaki tua berambut perak itu sambil tersenyum. Senior, kamu menyanjungku, Pan Mulan berkata dengan malu-malu. Orang tua berambut perak itu menghela nafas, ngomong-ngomong, aku adalah saudara kembar Pan Ki, Pan Yi. Mendengar perkataan lelaki tua berambut perak itu, Lin Long dan Pan Mulan langsung mengerti kenapa lelaki tua berambut perak itu terlihat sangat mirip dengan Pan Ki. Kalau begitu, bukankah aku harus memanggilmu Paman? Pan Mulan mau tidak mau bertanya. Namun dalam hatinya, dia sangat bingung, karena tidak ada yang pernah menyebutkan bahwa Pan Ki memiliki saudara kembar sejak dia masih muda. Itu benar, kata lelaki tua berambut perak Pan Yi sambil tersenyum. Tapi, kenapa aku tidak pernah mendengar ada orang yang menyebutmu? Tanya Pan Mulan. Ceritanya panjang. Meskipun Pan Ki dan saya adalah saudara kembar, minat kami ternyata berbeda. Pan Ki suka berkelahi dan membunuh sejak dia masih muda, dan bakatnya luar biasa. Bagi saya, saya menyukai empat seni, dan bakatku dalam seni bela diri sangat buruk. Namun, aku punya kemampuan yang membuat Pan Ki iri, yaitu penguasaan ramalan. Karena itu, aku disembunyikan oleh ayahku sejak aku masih kecil. Saya dan Pan Ki sering berbeda pendapat dalam hal-hal penting, dan kami sering bertengkar. Karena itu, Pan Ki langsung memenjarakan saya di sini. Saya sudah tinggal di sini selama puluhan tahun, dan Pan Ki tidak pernah menyebut saudara seperti saya di depan orang lain. Karena itu alasannya, tentu saja kamu belum pernah mendengar tentangku. Kata lelaki tua berambut perak, Pan Yi. Jadi begitu, Pan Mulan mengangguk, lalu berkata, Paman, aku akan keluar dan berbicara dengan ayahku, dan menyuruhnya mengeluarkanmu. Mendengar perkataan Pan Mulan, Pan Yi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu satu-satunya di sini? Lin Long bertanya. Dia masuk untuk mencari si Tu Feng. Sekarang dia tidak melihat si Tu Feng, dia secara alami penuh keraguan. Pan Yi tidak melakukan apapun setelah mereka masuk. Dia tahu bahwa Pan Yi tidak akan memperingatkan Pan Ki. Pan Yi memandang Lin Long dan berkata, Teman kecil, lima tahun yang lalu, saya meramalkan bahwa Anda akan datang ke sini dan menemui saya hari ini melalui sebuah ramalan. Benarkah itu? Pan Mulan terkejut. Lagi pula, untuk bisa memprediksinya lima tahun lalu masih terlalu jauh. Pan Yi menganggup, menandakan bahwa dia tidak berbohong kepada Pan Mulan. Kalau begitu, tahukah kamu kenapa aku ada di sini? Lin Long bertanya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ramalan, dia tahu bahwa Pan Yi tidak berbohong. Aku tahu kenapa kamu ada di sini, dan aku bahkan berkonflik dengan Pan Ki karena ini, tapi Pan Ki tetap melakukan apa yang dia inginkan pada akhirnya. Pan Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalau begitu bisakah kamu mengizinkan aku melihat orang itu sekarang? Lin Long bertanya lagi. Setelah mendengar ini, Pan Mulan teringat apa yang dikatakan Lin Long sebelumnya. Orang itu ada di belakangku sekarang, ikuti aku. Mengatakan demikian, Pan Yi berbalik dan berjalan menuju aula. Lin Long mengikuti di belakang Pan Yi tanpa ragu-ragu, dan Pan Mulan mengikuti dari dekat. Segera, beberapa dari mereka sampai di dinding terdalam aula. Itu di sini, Pan Yi menunjuk ke tembok di depan mereka yang tingginya tujuh atau delapan kaki. Kemudian, dia mulai melantunkan beberapa istilah Rune dalam hati, dan hanya dalam waktu singkat, dinding di depannya mulai retak. Kemudian, dinding yang awalnya sangat halus langsung terbelah hingga memperlihatkan sebuah pintu. Melihat ke dalam, Pan Mulan merasa sedikit tercengang. Di depannya ada ruangan yang berukuran dua kali aula utama. Namun, ruangan ini sangat gelap. Jika bukan karena Rune yang berkedip di mana-mana, Pan Mulan tidak akan bisa melihat tempat seperti apa itu. Melihat lagi, Pan Mulan melihat di tengah ruang gelap, terdapat sebuah platform selebar 10 kaki dan panjang 10 kaki yang sepertinya terbuat dari batu giok. Di peron tergeletak seorang wanita muda dengan rambut panjang dan mata tertutup rapat, seolah sedang tertidur lelap. Pan Mulan mengira tuan muda Lin seharusnya datang demi wanita ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit masam di hatinya. Lin Long, yang berada di sampingnya, merasakan gelombang kegembiraan di hatinya karena dia bisa melihat sekilas bahwa orang yang tergeletak di platform batu giok adalah si Tu Feng, dan jelas lukanya sudah sembuh. Namun, entah kenapa, dia terbaring di platform batu giok. Tuan muda Lin, bukankah kita akan masuk untuk melihatnya? Melihat Lin Long tidak berniat masuk setelah sekian lama, Pan Mulan mau tidak mau bertanya. Di saat yang sama, dia tanpa sadar berjalan ke depan. Namun, saat dia mengangkat kakinya, dia ditarik kembali oleh Lin Long. Tuan muda Lin, ada apa? Pan Mulan mau tidak mau bertanya dengan heran. Ada formasi rune yang kuat di sini. Jika kamu masuk dengan gegabuh, kamu pasti akan diserang. Ketika saatnya tiba, kamu pasti akan berubah menjadi abu. Kata Lin Long. Dengan kekuatannya, dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Kalau tidak, dia pasti sudah bergegas saat dia melihat si Tu Feng, bahkan tanpa pengingat Pan Mulan. Apakah begitu? Pan Mulan sedikit bingung. Lihatlah batu ini dan kamu akan tahu. Saat dia berbicara, Lin Long dengan lembut menendang dengan kaki kanannya, dan sebuah batu kecil di tanah terbang langsung ke ruang gelap. Dengan suara, Pa, yang ringan, batu kecil itu langsung meledak menjadi debu begitu memasuki ruang gelap. Ini, melihat adegan ini, Pan Mulan tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Memikirkan sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Pan Yi. Maksudnya sangat jelas, itu sebabnya Pan Yi tidak memperingatkannya. Namun, Pan Yi tertawa, Mulan, karena Tuan Muda Lin mengizinkanku melihat ini lima tahun yang lalu, kemampuannya tentu saja sangat tinggi. Mengapa dia membutuhkan aku untuk memperingatkannya? Apakah kamu tahu cara masuk? Lin Long mengerutkan kening dan bertanya pada Pan Yi. Dia bisa melihat ada formasi rune yang kuat di dalamnya, tapi dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghancurkannya. Jika aku tahu, bagaimana Pan Ki akan merasa nyaman membiarkanku tinggal di sini. Pan Yi langsung tersenyum pahit. 717 Tuan Mudalin, ada yang ingin saya minta dari Anda, kata Pan Yi ragu-ragu. Oh, ada apa? Lin Long bertanya. Saya harap Anda dapat mengampuni nyawa Pulau Yang Ning demi saya, kata Pan Yi dengan hormat. Selamatkan nyawa Pulau Yang Ning. Mungkinkah Tuan Mudalin begitu kuat di mata paman sehingga bahkan runik arrai pun tidak bisa menghadapinya? Pan Mulan terkejut saat mendengar ini. Ini karena formasi rahasia setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan di dalam hatinya, belum lagi Pan Ki dan sekelompok tetua hadir. Jika Lin Long masih bisa menghancurkan seluruh Pulau Yang Ning dalam keadaan seperti itu, bukankah dia akan menjadi sangat kuat? Baiklah. Setelah Lin Long merespons, dia sekali lagi fokus memikirkan cara untuk memecahkan runik arrai di depannya. Pan Yi langsung menghela nafas lega. Situasi ini membuat Pan Mulan semakin bingung. Dia sangat ingin mempercayai semua yang dia dengar, tapi dia merasa itu tidak mungkin. Waktu berlalu dengan lambat di atmosfer ini. Seiring berjalannya waktu, kerutan Lin Long berangsur-angsur mengendur karena dia sudah menemukan ide. Dia hanya perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk menemukan cara memecahkan runik arrai. Namun, pada saat ini, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar. Kemudian, selusin orang bergegas masuk ke Aola. Itu adalah Pan Ki dan para tetua. Pan Ki berteriak begitu dia masuk, Mulan, Lin Li, apa yang kamu lakukan? Ayah, Tuan Mudalin berkata bahwa dia ingin masuk untuk mencari orang yang dicintainya, jadi saya mengikutinya masuk, kata Pan Mulan. Mulan, ini adalah area inti dari runik arrai. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain masuk begitu saja? Pan Ki berkata dengan marah. Tapi, ayah, memang ada seorang wanita yang terjebak dalam runik arrai ini. Pan Mulan menunjuk ke ruang gelap di belakangnya. Dia hampir bertanya pada Pan Ki mengapa ada wanita yang terjebak di sana. Meski dia tidak bertanya, ekspresinya menunjukkan apa yang dia pikirkan. Mulan, aku melakukan ini demi Pulau Suncalem. Mengorbankan wanita ini akan membuat formasi rahasia kita menjadi lebih kuat, kata Pan Ki. Mendengar perkataan Pan Ki, Pan Mulan tahu bahwa pengorbanannya tidak sedikit. Dia segera berkata, Ayah, membuat Pulau Yang Ning kita lebih kuat dan memberi manfaat bagi orang-orang di pulau itu adalah hal yang benar, tetapi kita tidak bisa mengorbankan gadis yang tidak bersalah begitu saja. Mulan, menurutku kamu sudah membaca sampai mati, wajah Pan Ki pucat pasi. Pada titik ini, dia tidak lagi mau berunding dengan Pan Mulan. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Mulan, Minggir. Tidak, kecuali kamu melepaskannya, Ayah. Pan Mulan menggigit bibirnya dan berdiri kokoh di tempat. Sangat bagus. Pan Ki menoleh ke arah Pan Yi, yang juga berdiri di depan Linlong. Saudaraku, apakah kamu masih ingin melawanku saat ini? Tuan Pulau, aku sudah menasihatimu untuk tidak melakukan ini demi Pulau Suncalem lima tahun yang lalu. Bahkan sekarang, aku masih berpegang pada keputusanku sebelumnya dan berharap kamu bisa bertobat. Pan Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha, Pan Ki langsung tertawa. Kamu terus mengatakan bahwa itu demi Pulau Suncalem. Tidak bisakah kamu melihat bahwa selama aku diberi waktu, aku akan dapat mengintegrasikan tubuh roh yin spasial wanita ini ke dalam formasi rahasia. Seluruh formasi rahasia akan memiliki atribut spasial yang luar biasa dan menjadi lebih kuat. Tidak bisakah kamu meramalkan hal seperti itu? Anda hanya tidak ingin Pulau Suncalem menjadi lebih kuat di bawah kendali saya. Semakin banyak Pan Ki berbicara, dia menjadi semakin marah. Ujung-ujungnya, urat dikeningnya menonjol. Kamu salah. Kamu hanya melihat keuntungan dan kerugian di depan kamu, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Jika kamu benar-benar dapat membuat formasi rahasia memiliki atribut spasial yang luar biasa, itu juga akan menjadi saat ketika Pulau Suncalem kita akan dimusnahkan. Pan Yi tidak tergerak sama sekali. Musnah. Saudaraku, menurutku kamu tidak cukup terampil. Semakin banyak Anda belajar, semakin buruk Anda. Katakan padaku, siapa di seluruh benua langit campuran yang bisa memusnahkan Pulau Suncalem kita? Dan jika saya mengintegrasikan tubuh roh yin spasial ini ke dalam formasi rahasia, itu akan menjadi lebih mustahil lagi, kata Pan Ki dengan marah. Saudara laki-laki Tuan Pulau, saudara yang mengetahui ramalan, tubuh roh spasial yin yang dapat membuat formasi rahasia memiliki atribut spasial yang luar biasa. Rangkaian informasi tersebut membuat orang-orang yang datang bersama Pan Ki tercengang. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sai, Pan Yi hanya menghela nafas dan tidak berbicara. Pan Ki kemudian menunjuk ke arah Linlong dan berkata kepada Pan Yi, menurutmu siapa yang bisa memusnahkan Pulau Suncalem kita? Mungkinkah ini Linli? Ya, Pan Yi berbalik. Dia, saudaraku, menurutku kamu gila. Tidak mungkin bagi Linli kecil untuk berurusan dengan kita semua. Apakah menurut Anda dia bisa menangani formasi rahasia? Kata Pan Ki dengan nada mengejek. Mereka bahkan berpikir bahwa saudara laki-laki Tuan Pulau adalah seorang nabi yang kuat. Siapa sangka dia hanyalah seorang amatir. Orang-orang yang datang bersama Pan Ki juga diam-diam menggelengkan kepala. Setelah melakukan kontak dengan Linlong, mereka merasa bahwa kekuatan Linlong paling banyak setara dengan mereka. Bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak dari mereka, apalagi memusnahkan seluruh Pulau Suncalem? Tuan Pulau, jangan tertipu oleh penampilan. Terkadang, kekuatan beberapa orang berada di luar imajinasimu, kata Pan Yi. Kalau begitu, beritahu aku betapa kuatnya Linli ini. Jika kamu memberitahu aku kekuatannya, aku mungkin akan sangat takut. Pan Ki awalnya ingin mengabaikan Pan Yi, tetapi setelah memikirkannya, kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya. Pan Yi tidak bisa menjawab sesaat karena dia hanya tahu bahwa Linlong sangat kuat. Bagaimana dia tahu betapa kuatnya Linlong? Kebingungan Pan Yi membuat Pan Ki berpikir bahwa dia hanya merasa bersalah. Pada saat itu, dia semakin yakin bahwa Pan Yi tidak tega melihat Pulau Suncalem di bawah kekuasaannya menjadi lebih kuat. Saudaraku, kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat pihak lain, namun kamu berbicara omong kosong. Pulau Suncalem kita akan dihancurkan. Lelucon yang luar biasa, Pan Ki mencibir. Saat ini, bagaimana dia masih peduli pada Pan Yi? Sebaliknya, dia menatap Linlong dan berkata, Linli, aku tidak menyangka aku memperlakukanmu dengan sangat baik, namun kamu malah menyebabkan masalah di Pulau Suncalemku. Pada saat ini, Linlong sedang memikirkan cara untuk menghancurkan formasi, dan tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Ekspresi Pan Ki menjadi dingin, dan dia langsung menyerang Pan Mulan dan Pan Yi. Alasan mengapa dia tidak bergerak begitu lama adalah karena dia merasa bahwa dia akan punya waktu untuk menghentikan Linlong bahkan jika dia menghancurkan formasi sihir Rise. Kekuatan Pan Yi dan Pan Mulan seperti langit dan bumi dibandingkan dengan Pan Ki. Oleh karena itu, mereka ditundukkan oleh Pan Ki dan dilemparkan ke orang-orang di belakang. Setelah itu, Linlong langsung membelakanginya tanpa melakukan pertahanan apapun. Pan Ki tidak lagi mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Linlong, dan melompat lagi. Sementara Pan Mulan dan Pan Yi khawatir, Pan Ki menyerang Linlong, yang bahkan belum bergerak untuk menghancurkan formasi sihir rahasia. 718 Yang lebih mengkhawatirkan Pan Mulan adalah meskipun serangan Pan Ki jelas telah dilancarkan, Linlong masih berdiri di sana tanpa bergerak, seolah dia tidak bisa merasakan bahaya di belakangnya. Tuan Muda Lin, hati-hati. Pan Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, Linlong tetap tidak bergerak, membiarkan serangan Pan Ki mendarat di tubuhnya. Pada saat itu, Pan Mulan juga memahami bahwa saat serangan Pan Ki mendarat di Linlong, gumpalan Ki yang mendalam tiba-tiba muncul di tubuh Linlong. Namun, seberapa kuat serangan Pan Ki, bagaimana bisa diblokir oleh serangan Linlong? Terlebih lagi, jika Linlong dikirim terbang, sisi lain adalah tempat runik magic array berada. Bahkan jika serangan Pan Ki tidak dapat melukai Linlong, runik magic array yang kuat masih dapat mencabik-cabik Linlong. Oleh karena itu, Pan Mulan tentu saja semakin cemas dan khawatir. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Sejujurnya, Pan Ki tidak berniat membunuh Linlong dalam satu pukulan. Namun, dia tidak menyangka Linlong tidak menghindar dan hanya mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan yang tampaknya lemah. Bang! Dengan suara teredam, Linlong langsung dikirim terbang ke runik magic array seperti layang-layang dengan tali putus. Adegan ini menyebabkan Pan Yi, yang yakin bahwa Linlong pasti akan menjadi ahli yang tiada taranya, menjadi tercengang. Karena, berdasarkan situasi saat ini, tidak ada kemungkinan lain bagi Linlong untuk dicabik-cabik oleh runik magical array yang kuat. Di bawah tatapan semua orang, Linlong dengan paksa menabrak runik magic array. Namun, yang mengejutkan mereka, Linlong tidak diserang oleh runik magic array sama sekali. Sebaliknya, dia masih berdiri di runik magic array tanpa terluka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Mudalin baik-baik saja? Pan Mulan dan Pan Yi tercengang. Mereka secara pribadi telah melihat bagaimana batu itu meledak berkeping-keping, tetapi Linlong masih baik-baik saja setelah memasuki susunannya. Pan Yi, yang tahu betapa kuatnya runik magic array, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah runik magic array telah gagal? Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Pada saat itu, dia menggerakkan kakinya dan menendang kerikil langsung ke susunan rahasia. Bang! Saat kerikil memasuki runik magic array, kerikil itu segera meledak menjadi bubuk. Tuan Pulau, apa sebenarnya yang terjadi? Susunan sihir rahasia ini sangat kuat, tapi mengapa hal itu tidak membahayakan Linli? Seseorang mau tidak mau bertanya setelah menyaksikan kekuatan runik magic array. Yang lain juga melihat ke arah Panki untuk melihat apakah dia bisa memberikan jawaban. Wajah Panki terus berubah, dan setelah beberapa lama, dia mengertakan gigi dan berkata, anak baik, alasan mengapa kamu hanya mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan yang lemah adalah karena kamu ingin meminjam kekuatanku untuk membuat celah. Karena auraku sangat familiar dengan runik array, aku pasti tidak akan menyerang di awal, jadi kamu bisa menembus lapisan pertahanan pertama dan memasuki runik array. Lagi pula, kamu sangat familiar dengan lingkaran sihir Rise ini, dan kamu tahu bagian mana dari lingkaran sihir Rise yang tidak berbahaya. Arah kemana kamu dikirim terbang olehku tadi adalah tepat di mana lingkaran sihir Rise berada. Itu tidak berbahaya. Karena itu, lingkaran sihir Rise tidak menyerangmu bahkan setelah aku menggunakan kiku untuk menembus lapisan pertahanan pertama dan memasuki lingkaran sihir Rise. Dapat dikatakan bahwa semua ini sesuai perhitungan Anda. Anda membiarkan saya menyerang Anda tanpa melakukan pertahanan apapun adalah tindakan yang disengaja. Kata-kata panki menyebabkan orang-orang di sekitarnya memiliki pemahaman yang kasar. Tuan Pulau, saya rasa saya mengerti apa yang Anda katakan. Namun, bukankah anak laki-laki ini dipukul olehmu? Dengan energi dari keterampilan bela diri pertahanan yang diaktifkan barusan, dia seharusnya tidak mampu menahan seranganmu sama sekali. Jadi, meskipun lingkaran sihir Rise tidak menyerangnya, dia seharusnya tidak berdiri di sana tanpa cedera, seseorang kemudian bertanya. Mungkin anak laki-laki ini memiliki armor rahasia yang kuat yang dapat panki membuat tebakan liar. Dia tidak tahu bahwa Linlong tidak selemah kelihatannya. Dengan kekuatan dan teknik tubuh Linlong, serta keterampilan bela diri pertahanan yang diaktifkan, semudah membalik tangannya untuk memblokir serangan panki yang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tuan Pulau, lalu mengapa dia berdiri di sana tanpa bergerak? Seseorang menunjuk ke arah Linlong dan bertanya. Ini adalah salah satu area inti dari seluruh lingkaran sihir raksasa. Lingkaran sihir raksasa di sini secara alami adalah yang paling padat dan kuat. Anak laki-laki ini kemungkinan besar hanya melihat kekurangan itu. Bagaimana dia bisa melihat seluruh lingkaran sihir raksasa? Jadi, dia hanya bisa berdiri di sana sekarang. Ekspresi bangga muncul di wajah panki. Karena itu masalahnya, anak ini hanya akan bisa menghindari seranganmu untuk sementara. Pada akhirnya, dia akan tetap mati dalam formasi sihir rahasia ini. Mendengar kata-kata panki, orang-orang yang mengikutinya menghela nafas lega. Itu benar, panki mengangguk. Begitu panki selesai berbicara, ekspresinya langsung menjadi jelek. Ini karena Linlong, yang berdiri diam di lingkaran sihir rise, tiba-tiba mulai bergerak, dan dia berjalan ke arah si Tufeng. Tidak diragukan lagi ini adalah tamparan di wajah panki di depan banyak orang. Yang membuat panki lega adalah setelah mengambil beberapa langkah, Linlong berhenti lagi. Semuanya, jangan khawatir. Anak ini paling banyak hanya bisa mengambil beberapa langkah lagi karena semakin dekat dia ke pusat lingkaran sihir rise, semakin berbahaya. Jadi, akan sangat sulit baginya untuk pergi lebih jauh ke dalam, kata panki kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu, dia berteriak pada Linlong, Linli, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana Anda bisa memasuki tempat ini dan begitu akrab dengan lingkaran sihir rise ini? Panki memang sangat bingung. Bahkan kekuatan di benua langit caotik yang setara dengan pulau yang ning tidak akan bisa menyelinap masuk dengan mudah, apalagi begitu akrab dengan lingkaran sihir raksasa ini. Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, Linlong, yang sedang memikirkan cara untuk menghancurkan formasi, tidak punya waktu untuk menjawabnya. Melihat Linlong tidak berbicara, Panki hanya bisa menoleh ke arah Panyi, saudaraku, katakan padaku, siapa anak ini? Tuan pulau, saya tidak tahu siapa Tuan Mudalin. Saya hanya tahu bahwa dia adalah naga di antara manusia. Begitu pulau yang ning membawa masalah padanya, kita pasti akan dihancurkan. Itu sebabnya saya menasihati Anda dan menentangnya. Kamu, kata Panyi. Bajingan, kamu benar-benar berani mengatakan omong kosong seperti itu. Mendengar perkataan Panyi, wajah Panki menjadi pucat karena marah. Setelah beberapa saat, Panki semakin terdiam. Ini karena Linlong telah berjalan ke pusat lingkaran sihir Rise, yang merupakan platform tempat situ Feng berada. Pada saat ini, Panki berkata dengan dingin, Linli, aku sangat terkejut kamu bisa berjalan ke pusat lingkaran sihir Rise tanpa cedera, tapi hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak bisa menyelamatkannya sama sekali, karena dia daging dan darah telah diintegrasikan ke dalam seluruh lingkaran sihir Rise dan telah dikenali oleh lingkaran sihir Rise. Jika Anda mencoba menyelamatkannya, Anda tidak hanya akan diseram oleh lingkaran sihir Rise di depan Anda, Pada saat itu, bahkan jika kekuatanmu sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih kuat, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup, kata Panki dengan dingin. Tidak diketahui apakah itu untuk menanggapi Panki, tetapi setelah suara Panki jatuh, tanda muncul di tubuh si Tu Feng, dan kemudian dia menghilang ke dalam kegelapan di sekitarnya. 719. Linlong berjalan maju perlahan, dan setelah beberapa waktu, dia tiba di sisi si Tu Feng tanpa cedera. Situasi seperti itu tentu saja membuat wajah Panki menjadi gelap seperti tinta. Namun, di dalam hatinya, dia masih yakin bahwa Linlong tidak mungkin menyelamatkan si Tu Feng, karena apa yang dia katakan tadi benar. Daging dan darah si Tu Feng benar-benar menyatu dengan susunan rahasia. Dalam situasi seperti ini, jika dia dengan paksa menyelamatkan si Tu Feng, dia pasti akan menderita serangan paling kejam dari susunan rahasia. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Saat itu, ketika si Tu Feng berada di ambang kematian, dia hanya bisa menempatkan si Tu Feng di formasi rahasia. Karena perawakan khusus si Tu Feng, setelah ditempatkan di formasi rahasia, ia langsung mendapat nutrisi dari formasi rahasia, sehingga ia mampu bertahan. Jika bukan karena itu, si Tu Feng, yang tidak mengambil Ganoderma neraka hijau sembilan lubang tepat waktu, pasti sudah lama mati. Pada saat itu, setelah memasukkan si Tu Feng ke dalam runik aray, dia tidak dapat melakukan kontak dengan si Tu Feng sama sekali. Begitu dia melakukannya, dia akan segera ditolak oleh runik aray. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dikenali oleh runik aray yang dapat masuk dan keluar dengan bebas. Bahkan jika dia dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan bahwa Lin Long, yang tidak ada hubungannya dengan runik aray, pasti akan diserang oleh runik aray. Apa yang dia khawatirkan sekarang adalah tindakan Lin Long akan mempengaruhi integrasi lengkap si Tu Feng ke dalam runik aray. Oleh karena itu, setelah Lin Long datang ke sisi si Tu Feng, dia segera berkata, Lin Li, hentikan angan-anganmu. Kamu tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Sekali kamu bergerak, bahkan kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Mengapa kamu tidak keluar sekarang? Saya tidak hanya tidak akan melakukan apapun terhadap Anda, tetapi saya juga akan membiarkan Anda menjadi tetua Pulau Yang Ning. Bagaimana menurut Anda? Lin Long secara alami mengabaikannya, dan fokus pada runik aray di depannya. Lin Li, kamu mendekati kematian, kata Panki dengan sengit, dan mengalihkan pandangannya ke Panki lagi. Dia berkata, Saudaraku, mengapa kamu masih membantunya di saat seperti ini? Mengapa kamu tidak memikirkannya? Runik magic aray ini adalah salah satu wilayah inti dari keseluruhan runik magic aray. Bahkan runik magic aray seperti itu bisa dengan mudah dimasuki oleh pihak lain, Anda hanya bisa membayangkan betapa dia tahu tentang runik magic aray kami. Jika metode ini diketahui oleh lebih banyak orang, ini akan menjadi bencana bagi Pulau Yang Ning kami. Jadi Saudara, beritahu kami asal-usul anak ini. Setelah mengetahui asal-usulnya, kami dapat mengirimkan orang untuk membasmi kekuatan di belakangnya dan orang-orang terkait. Hanya dengan begitu kita dapat menjamin keamanan Pulau Yang Ning kita. Panki merasa Panki pasti tahu tentang latar belakang Lin Long, tapi dia berpura-pura tidak tahu demi melindungi Lin Long. Oleh karena itu, saat ini, dia langsung memainkan kartu emosional tersebut. Begitu Panki selesai berbicara, para tetua yang mengikutinya juga mulai berbicara. Senior, kekuatan di belakang Lin Li seharusnya benar-benar mengetahui beberapa detail dari runik aray di Pulau Yang Ning. Begitu mereka menjadi lebih kuat atau mengungkap rahasia Pulau Yang Ning, itu memang akan menjadi bencana bagi kami, kata Lin Li. Jadi, Senior, tolong beritahu saya tentang latar belakang Lin Li. Semua tetua ini tampak khawatir karena kemampuan Lin Long untuk memasuki runik magic aray tanpa cedera adalah contoh nyata. Begitu rahasia dan metode tersebut tersebar, Pulau Yang Ning tidak akan stabil seperti sekarang. Saya benar-benar tidak tahu, Panki merentangkan tangannya tanpa daya. Tentu saja, meski dia mengetahuinya, dia tidak akan mengungkapkan latar belakang Lin Long. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan mengabaikan keamanan Pulau Yang Ning kami. Panki langsung marah. Dia tidak lagi mau repot-repot berbicara dengan Pan Yi, dan langsung berkata dengan marah, seret dia keluar dan kunci dia di ruang bawah tanah. Tuan Pulau, saya masih mengatakan hal yang sama. Pulau Yang Ning tidak boleh menyinggung Tuan Mudalin ini. Sekali dia tersinggung, itu akan membawa bencana ke Pulau Yang Ning kami. Yang membuat Panki sangat marah adalah meskipun Pan Yi diseret keluar, dia tetap mengucapkan kata-kata seperti itu. Bang! Saat Panki berbalik untuk melihat Pan Yi, suara ini datang dari runik magic aray. Pada saat yang sama, seseorang di sekitarnya berseru, Linlong ini benar-benar berani menabrak platform batu giok di dalam. Panki buru-buru berbalik, hanya untuk melihat Linlong di runik magic aray benar-benar memukul platform batu giok dengan telapak tangannya lagi. Bang! Ada lagi suara teredam. Setelah itu, runik magic aray di depan mereka benar-benar mulai bergetar hebat. Apa yang agak sulit dipercaya adalah hanya runik magic aray yang berguncang dan tidak mempengaruhi Aola. Linlong, kamu benar-benar berani menyerang runik magic aray. Kamu sudah selesai, Panki berkata dengan marah. Bang! 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 Linlong masih bergeming, dan dia terus memukul platform batu giok dengan telapak tangannya. Orang-orang di Aola merasa bahwa seiring berjalannya waktu, tindakan Linlong pasti akan menyebabkan runik magic aray membalas. Namun, yang membuat mereka terdiam adalah situasinya tidak berubah. Runik magic aray masih bergetar, dan tidak menyerang Linlong sama sekali. Sebaliknya, retakan mulai muncul di platform batu giok saat telapak tangan Linlong menyerang. Jika bukan karena Rune yang terus-menerus berkedip pada platform batu giok, platform batu giok akan dihancurkan oleh Linlong sejak lama. Seseorang mau tidak mau bertanya, Tuan Pulau, apa yang terjadi? Jangan khawatir, dia pasti tidak akan menyelamatkan mereka, kata Panki dengan ekspresi dingin. Dia sendiri secara alami tidak tahu alasannya. Setelah beberapa saat, ekspresi orang-orang di Aola semakin berubah ketika mereka melihat seluruh platform batu giok telah dihancurkan menjadi bubuk oleh Linlong. Pada saat ini, Rune yang berkedip pada platform giok juga menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka belum pernah muncul. Pada saat seluruh platform batu giok dihancurkan menjadi bubuk, Linlong mengulurkan tangannya dan langsung menangkap si Tu Feng, yang akan jatuh ke tanah, ke dalam pelukannya. Serang dia, serang dia, Panki berteriak di dalam hatinya. Namun, seluruh runik magic array masih bergetar hebat, dan masih tidak menyerang Linlong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak ini bisa menangkap si Tu Feng begitu saja? Situasi seperti itu membuat mulut Panki terbuka karena terkejut. Orang-orang di sekitar tentu saja terkejut juga. Bahkan jika mereka tidak akrab dengan runik magic array, mereka dapat melihat bahwa si Tu Feng benar-benar memiliki hubungan dengan runik magic array. Dalam keadaan seperti itu, tindakan kuat Linlong untuk menyelamatkannya pasti akan menyebabkan runik magic array menyerangnya. Namun kenyataannya di luar dugaan mereka. Setelah beberapa nafas, seluruh runik magic array masih bergetar hebat. Namun, di tengah guncangan, rune yang tampaknya sudah tenang tiba-tiba mulai berkedip dengan hebat. Seolah-olah badai tiba-tiba melanda laut yang tenang. Situasi seperti itu menyebabkan orang-orang di aula mundur tanpa sadar. Mereka bisa merasakan energi gila yang akan dipicu dalam runik magic array. Inilah ketenangan sebelum badai. Apakah itu akan datang? Apakah runik magic array akhirnya akan bergerak? Adegan seperti itu menyebabkan sedikit senyuman muncul di wajah panki. 720 Seiring berjalannya waktu, aktivitas dalam formasi runik semakin besar. Pada akhirnya, hal itu bahkan membuat orang merasa dunia sedang terbalik. Tekanan yang kuat membuat panki dan yang lainnya di aula, yang seharusnya tidak terpengaruh oleh energi di dalam, merasa tercekik. Semakin kuat tekanannya, panki semakin bahagia. Bagaimanapun, tidak mungkin Linlong bisa selamat dari ini. Ekspresi Pan Mulan menjadi sangat jelek karena dia tidak bisa melihat kemungkinan Linlong keluar hidup-hidup. Dia hanya bisa berdoa dalam hati-dalam hati agar keajaiban muncul. Di dalam formasi rahasia, Linlong dengan hati-hati menempatkan si Tu Feng di tanah saat dia melihat energi yang sangat berfluktuasi di sekitarnya. Kemudian, dia mengaktifkan energi yang sangat besar di tubuhnya. Kemudian, nyala api kuning kemasan yang tampak seperti logam terbakar segera mulai membakar permukaan tubuhnya. Apa-apaan ini? Api spiritual apa ini? Aneh sekali. Api spiritual ini pasti bisa masuk peringkat 10 besar di wilayah selatan. Bocah ini sangat arogan karena dia mempunyai api spiritual. Melihat api spiritual emas yang menyala di tubuh Linlong, kerumunan di sekitarnya mau tidak mau berdiskusi dengan sangat terkejut. Jadi bagaimana jika dia memiliki api spiritual yang lebih kuat? Bukankah dia akan tetap mati dalam formasi rahasia ini? Panki mendengus dengan nada menghina. Secara alami, dia tahu bahwa api spiritual Linlong sangat luar biasa. Namun, bagaimana jika itu luar biasa? Dibandingkan dengan formasi rahasia yang kuat, itu tidak terlalu berarti. Tuan Kepulauan benar, kerumunan di sekitarnya juga menganggupkan kepala. Saat kerumunan orang terkejut, Linlong mengangkat tangannya dan pedang rune muncul di tangannya. Di saat yang sama, api kuning kemasan yang menyerupai logam terbakar membakar tubuh pedang. Yang membuat penonton semakin terkejut adalah aura yang dipancarkan dari pedang menunjukkan bahwa kekuatan Linlong pasti tidak lebih rendah dari peringkat 5 martial overload. Bocah ini memiliki kekuatan yang tidak lebih rendah dari martial overload peringkat 5 di usia yang begitu muda. Ini sungguh luar biasa. Di usianya, aku bahkan belum mencapai alam martial lord tingkat kelima. Bocah ini benar-benar jenius. Semua tetua berteriak keheranan. Panki tentu saja juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Linlong tidak hanya memiliki api spiritual seperti itu, kekuatannya bahkan telah mencapai peringkat 5 martial overload. Dia benar-benar jenius di antara para jenius. Namun, bagaimana jika dia jenius? Bukankah dia masih akan mati dalam formasi rahasia ini? Wajah Panki menjadi dingin. Pada saat inilah Linlong, yang berada dalam formasi rahasia, mengangkat tangannya lagi. Aura pedang yang telah diaktifkan segera menebas formasi rahasia yang sepertinya memiliki energi tak berujung. Anak ini terlalu berani. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerang runik magic array. Meskipun bakatnya mengejutkan dan kekuatannya luar biasa, ini seperti telur yang menghantam batu. Tidak ada jalan kembali. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa menyaingi kecemerlangan matahari dan bulan? Di bawah keheranan kerumunan, energi pedang yang tian terpotong, tapi itu seperti kerikil yang jatuh ke laut dalam, menghilang tanpa jejak. Bahkan tidak menimbulkan riak. Namun, tindakannya sepertinya membuat marah formasi rahasia. Pada saat berikutnya, formasi rahasia, yang sudah cukup gelisah, mulai bergetar lebih hebat. Di tengah getaran, Rune yang tak terhitung jumlahnya bersiul dengan energi yang telah diaktifkan, menyapu Linlong seperti badai. Pada saat ini, Linlong menebas lingkaran sihir Rise lagi. Namun, itu tidak ada gunanya. Dalam sekejap mata, ia dilahap oleh energi yang tak terbatas. Dia mendekati kematian, Panki mencibir saat melihat ini. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tentu saja mereka tidak mengasihani Linlong, tapi mereka merasa sayang sekali jika seorang jenius yang langka terjatuh begitu saja. Tuan pulau, sayang sekali. Gadis itu juga akan mati dalam badai ini, keluh seseorang. Menurutnya, Situ Feng pasti tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam energi kekerasan dari lingkaran sihir Rise. Ini tentu saja akan menghancurkan persiapan Panki. Panki tersenyum. Jangan khawatir. Meskipun gadis itu kemungkinan besar akan mati, lingkaran sihir Rise pasti akan menyerap esensi dari fisik uniknya. Pada saat itu, atribut spasial dari seluruh lingkaran sihir Rise pasti akan meningkat pesat. Efek dari peningkatan seperti itu tentu saja tidak akan sebaik sebelumnya, tetapi Panki sudah puas dengan hasilnya. Apakah begitu? Penatua yang khawatir tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepalanya dengan lega. Saat mereka berbicara, energi kekerasan akhirnya meredah. Di saat yang sama, Rune yang berkedip-kedip sepanjang waktu juga tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, senyuman di wajah Panki membeku karena ada seorang pria anggun berdiri di tengah lingkaran sihir Rise dengan senyuman tenang dan anggun di wajahnya. Siapa lagi selain Linlong? Melihat ke tanah lagi, Situ Feng masih tergeletak di tanah dalam kondisi sempurna. Dia tidak mengalami luka sama sekali. Panki bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di tempat kejadian juga membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak tahu bagaimana Linlong bisa bertahan hidup, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Tidak mengherankan jika energi kekerasan dari lingkaran sihir Rise menghancurkan Pulau Yangning. Apakah itu hanya ilusi? Mereka yang berpikir demikian mau tidak mau menggosok mata mereka dengan keras. Namun, ketika mereka membuka mata, mereka masih melihat Linlong berdiri di sana. Apa yang terjadi? Kenapa kamu masih hidup? Panki tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Linlong secara alami mengabaikannya, dan malah membungku untuk mengambil si Tu Feng dengan hati-hati dari tanah. Tuhan, anak ini mencoba melarikan diri. Tuhan, lingkaran sihir Rise sepertinya telah menghilang. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena rune dan gelombang energi yang memenuhi langit telah lama menghilang tanpa jejak. Hanya ada beberapa tempat di seluruh ruangan yang memancarkan cahaya putih. Suara seperti itu membuat Panki kembali sadar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sudah ada seorang penatua yang mau tidak mau bergegas masuk. Saat dia bergegas, dia berteriak, semuanya, cepat masuk. Dia tidak bisa melarikan diri. Begitu tetua itu pindah, tiga orang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Bagaimana dia bisa lupa bahwa bahkan jika Linlong cukup beruntung untuk lolos dari hukuman lingkaran sihir Rise, dia tetap tidak bisa melarikan diri dari ruang ini. Melihat pemandangan ini, Panki kembali tersenyum. Menurutnya, kekuatannya sendiri sudah di atas Linlong, belum lagi sesepuh yang banyak. Linlong tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Dalam sekejap, keempat tetua telah tiba di samping Linlong dan mengelilinginya. Pan Mulan yang berada di luar menghela nafas lega.